Intro Menkopol Hukam Republik Indonesia Jenderal TNI Purna Wirawan Wiranto didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnevian melaksanakan apel gelar pasukan terpusat bersama TNI, Polri, dan komponen masyarakat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Menkopol Hukam Jenderal TNI Purna Wirawan Wiranto mengatakan bahwa TNI Polri beserta komponen masyarakat harus bisa mendukung dalam menjaga kesatuan juga persatuan dalam pemilu 2019 yang akan datang. Lekan itu kembali tadi saya sampaikan bahwa dengan segara ketulusan, keikhlasan TNI Polri dan sekenap komponen masyarakat telah siap untuk mengamankan pemilu serentak 2019. Masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu memikirkan adanya hok-hok, isu-isu yang menyesatkan, yang seakan-akan pemilu akan terganggu, tidak aman, dan sebagainya, ada gerakan masa, tidak ada. Itu nanti menjadi tugas tak menjawab komponen keamanan. Tentu saja tidak mungkin kita kerjakan sendiri, kita tetap meminta dukungan, bantuan, partisipasi dari seluruh yang terlibat dalam penyelenggian pemilu ini agar semuanya bisa berjalan baik. Jaminan adalah di bangsa Indonesia bahwa pemilu ini pemilu yang akan aman, akan lancar, akan sukses, dan itu merupakan kebanggaan kita sebagai bangsa. Apel gelar pasukan terpusat ini bertujuan untuk mengecek kesiapan TNI Polri dan komponen masyarakat dalam rangka pengamanan kampanye terbuka dan pemungutan suara pemilu 2019. Ada pun peserta apel berjumlah 100 ribu personel yang tertiri dari TNI, Polri, dan komponen masyarakat beserta perlengkapan dan alutsistanya. Dari Jokartan, Tim Liputan Diburata TV, Salam Diburata!